Intro Hari ini kita tentunya sebelum saya memulai membuka rangkaian acara Indonesia Business Forum terlebih dahulu mau mengucapkan selamat hari raya nyepi bagi yang merayakannya dan tentunya seperti yang tadi baru saja ditutup rangkaian acara sidang isbat dan tarawih pertama tentu kita juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikannya begitu dan ada yang menarik karena ketika kita memasuki bulan Ramadan biasanya euforia berbelanja ini salah satunya adalah berbelanja pakaian dan yang belakangan jadi tren ini berbelanja pakaian bekas tetapi ini yang muncul dan kemudian menjadi buah bibir bukan hanya di kalangan masyarakat tetapi juga justru di media bahkan menjadi perhatian presiden adalah pakaian bekas ini dalam tanda petik sudah semakin mengkhawatirkan karena dinilai mengganggu industri tekstil dalam negeri tapi benarkah bahwa impor pakaian bekas yang selama ini terjadi dan kemudian banyak dibeli oleh masyarakat ini mengganggu atau justru malah membuat industri tekstil ini semakin sulit kondisinya pasca hantaman covid juga untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai kontroversi larangan impor pakaian bekas saya sudah bersama dengan empat orang narasumber di studio dan satu orang narasumber yang terhubung melalui video conference saya perkenalkan satu persatu terlebih dahulu di sebelah kiri saya ada wakil ketua komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Mas Arya Bima Mas Arya Bima selamat malam boleh pakai micnya untuk bisa menyapa pemirsa di rumah selamat malam sehat mas sehat kemudian di sebelah kanan saya ada tenaga ahli utama kantor staf presiden Mas Agung Chris Dianto Mas Agung selamat malam selamat malam Mbak Manohara sehat mas Agung ya alhamdulillah sehat harus sehat tentunya ada ketuamu mas asosiasi persektirlan Indonesia Pak Ade Sidrajat Pak Ade apa kabar selamat malam baik baik harus terus baik ya Pak walaupun mungkin kondisi anggota ini sedang tidak baik-baik saja nanti coba kita tanya sama Pak Ade dan di sebelah kiri juga ada Pak Warson Ari Tonang pedagang pakaian bekas Pak Warson selamat malam selamat malam Mbak dan terhubung melalui video conference ada staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Pak Vicky Satari Pak Vicky selamat malam apakah sudah terhubung bersama kami selamat malam Mbak Brigita selamat malam Bapak-Bapak semua Pak Vicky terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami saya ke Pak Warson dulu Pak Warson sudah berapa lama jualan pakaian bekas? saya jual pakaian bekas ini sudah agak lama juga Bu tapi asal-usulnya dulunya kita bukan pakaian bekas kita testil buatan Indonesia dan sepatu buatan Indonesia Cibaduyut tetapi terjadi sesuatu yang luar biasa di Indonesia kita ini pedagang-pedagang yang memperjuangkan produk-produk Indonesia dalam negeri ini dihantam oleh produk-produk buatan Cina jadi saat disitu kita tidak kuat lagi melawan harganya juga jauh lebih murah dari Cina sampai buatan Indonesia saya banyak membina pedagang-pedagang tas kompeksi namanya kompeksi sama kompeksi sepatu itu semua hancur semua tutup semua gara-gara itu kedatangan produk-produk dari Cina yang menguasai pasar Indonesia mungkin kalau kita jujur sampai 80% jadi kita yang di bawah ini tergeser akhirnya apa? akhirnya kita kan tidak bisa bergerak lagi kita tidak mungkin jual barang Cina contohnya kita juga modal apa itu harus kontan harus gimana kan jadi kita tidak kuat mengikuti iramanya itu akhirnya kita beralih ada ini barang testil yang datang dari luar barang-barang dari Korea, dari Jepang, atau dari mana saja inilah kita jual supaya kita bisa menyambung hidup jadi kita ini dagang bukan untuk kaya untuk menyambung hidup saja, ngisi perut dapatnya dari mana produknya itu? ada suppliernya atau agennya atau seperti apa? kalau kita bu dapatnya ya kita diantar langsung langsung diantarkan kalau kita kan contohnya diantar di tempat lah gitu kan diantar itu kan bal-bal itu kan berat itu bu 100 kilo itu satu gak mungkin kita bisa ping panggul sendiri kan diantar langsung nah jadi disini bu ya kalau kita mau jujur ya disini ini sebenarnya banyak ini menampung orang pengangguran banyak jadi contohnya kita ambillah dari krisis apa COVID banyak orang karyawan di PHK banyak orang yang gak bisa bekerja banyak orang gak bisa makan akhirnya apa? larinya dia di PHK ada dapat 20 juta uang PHK atau 10 juta beli satu bal 5 juta dia bisa dagang ini menolong apa enggak? jadi sekarang kalau kita contohnya ini kontroversi kita apa ini kalau ini mau ditutup ini kita gak tahu ya kalau ditutup ini terus terang aja pengangguran besar-besaran pasti terjadi di Indonesia berarti sekarang sudah tutup tokonya? kalau kita sekarang masih buka cuman bukanya itu udah kayak kita kayak jaman perang ketakutan disana ini tuh udah ketakutan saya pikir joko itu bukan nakut-nakutin rakyatnya sebenarnya cuman kita gak tahu petugas ini mau cari barang bukti apa mau cari kinerja kita gak tahu kenapa harus contohnya diserang ya maksud presiden itu bagus mungkin stop dari luar jangan yang dari dalam ini yang di pasar ini diobok-obok kita punya contohnya maaf kata nih mbak ya kita ini mau lebaran ya kita punya stop 4 bal atau 5 bal lah katakan kalau kita simpan nanti datang polisi dilihat wah kamu ini ya jadi kita ketakutan semua pasar Senin blok 3 chaos chaos semua terus terang aja saya aspirasi ini saya bawa di chaos supaya bapak presiden tahu bahwa bahwa pedagang kecil ini udah menderita terus terang aja kami sebenarnya bagaimana juga kan harus bapak presiden memperhatikan kami ya kalau mau jujur mau jujur terus terang aja kita katakan bukan seken ini menghancurkan UKM itu bukan kami pelaku UKM kami pedagang kecil kok bukan pedagang besar bukan yang menghancurkan itu itu produk-produk yang langsung datang dari Cina itu sendal sepatu testil coba kalau kita lihat kalau mau jujur coba kita tanya ke Pak Ade Pak Ade sebenarnya dampaknya kalau dari catatan teman-teman di asosiasi ini seberapa besar karena kejadian ini bukan baru satu bulan atau dua bulan tapi sudah berlangsung hampir mendekati 20 tahun kejadiannya iya sudah lama sekali dan sudah disampaikan sebenarnya asosiasi ini mengenai aspirasi bagaimanapun juga kita kan hidup dengan kondisi dan dinamika yang terjadi pada waktu dari waktu ke waktu tentu tahun 2000 sampai dengan 2010 ekonomi Indonesia masih bagus juga penjualan juga kita bagus sehingga gangguan-gangguan seperti ini tidak kita keluhkan kemudian masuklah yang namanya perdagangan bebas free trade agreement baik itu ASEAN China free trade agreement maupun dengan Korea dengan Jepang itu mulai ya di 2010 dari situlah kita sudah mulai kewalahan dengan daya saing Indonesia melawan daya saing industri yang ada di China kita terus terang khususnya Indonesia Indonesia ini sangat lambat di dalam menyesuaikan cara-cara perdagangan yang ada di Indonesia dibandingkan dengan di luar yang namanya fleksibilitas di Indonesia ini hampir gak ada jadi hubungan perdagangan antara industri hulu dengan hilir itu fleksibilitasnya sangat tinggi kalau di China bisa 6 bulan 7 bulan setahun itu semuanya diatur oleh negara jadi negaranya memang mengatur perdagangan itu nah kita ini hanya diatur oleh ekonomi yang di yang di apa ya dikelola atau diatur oleh perbankan misalnya bunga sekian sekian semua perdagangan pun hanya diatur oleh perbankan yang berlaku tidak ada regulasi bagaimana hutang boleh lama berapa lama dan berapa besar nah fleksibilitas ini sangat penting di dalam dunia industri manufaktur itu adalah untuk meningkatkan daya saing kita ke depan termasuk pada pedagang akhirnya nanti itu dia juga mendapatkan insentif barang-barang yang relatif lebih kompetitif dibandingkan dengan produk yang lain tapi kualitas tidak ketinggalan kurang lebih itu jadi itu baru dirasakan setelah free trade agreement makin kesini makin ya makin besar masuk ke Indonesia mempengaruhi Indonesia juga makin besar ditambah lagi dan tentu di tahun 2020 ini banyak hal-hal yang di luar dugaan kita terjadi covid terjadi juga krisis ekonomi di berbagai negara belahan dan sekarang di Indonesia pun sendiri tidak baik-baik saja seperti yang kita banyak dengar Indonesia ini sedang sakit sebetulnya cuman dikatakan baik-baik saja padahal sakit sakitnya kita tahu sedang dimana mungkin dalam beberapa minggu terakhir kita juga sudah mendengar berbagai produk juga mengalami peningkatan beras, telur, minyak goreng segala macam jadi kita sedang demam nah tentu hal-hal yang masuknya tadi ilegal tadinya ilegal semua masuk pakai tongkang pakai apa baju bekas ini ke pelabuhan-pelabuhan tikus itu dari Malaysia biasanya itu ya diperjualbelikan di dalam negeri jadi barang-barang itu sebetulnya sudah dilarang sejak dilarang diperjualbelikan sejak menterinya Ibu Maripanes jadi sudah lama cuman kan di istilahnya diawasi dan diingkannya sangat lambat itu dan itu sangat pengaruhnya sekarang sangat besarnya itu bukan buat kita karena industri tekstil ini secara keseluruhan yang menghidupkan industri tekstil itu adalah para UKM industri yang berada di sentra-sentra industri itulah yang menghidupkan sehingga mereka sekarang mengeluhkan tidak bisa bersaing dengan baju bekas nah ini semua sebetulnya kita perlu menyesuaikan solusi-solusi yang harus ditawarkan oleh pemerintah karena solusi sih di depan mata saya sudah sudah siap baik-baik ini ini jadi harus menjadi catatan tapi bagaimana kemudian KSP identifikasi permasalahan dan mencoba meramu termasuk juga Kementerian Kooperasi serta anggota Dewan yang sudah ada di sini untuk memfasilitasi apa yang disampaikan oleh masyarakat aspirasi ini sesaat lagi tetap bersama kami selamat menikmati selamat menikmati